Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Di kuliner legendaris part 5 ini Aku mau ngajak kalian ke tempat yang legend banget Dan ini legendnya legend temen-temen Sekarang ini aku sudah ada di daerah Denpasar Tempatnya di Jalan Gajah Mada Mungkin temen-temen yang dari Bali udah tau ya Kalau daerah Jalan Gajah Mada ini jalan yang jadul banget Istilahnya kayak mirip kayak China Townnya Denpasar mungkin ya Jadi disini dari bangunan-bangunannya Dia udah keliatan beda banget gitu sama bangunan-bangunan zaman sekarang Disini tuh ada satu rumah makan Yang mungkin kalau temen-temen lewat Jalan Gajah Mada Sekelibetan, sekelibetan Sekelibetan Atau pas lewat gitu Pasti at least kalian notice Nama restorannya itu Restoran Atom Baru Nah, katanya sih mereka jual Chinese food Dan aku penasaran banget Karena katanya ini salah satu restoran yang paling jadul yang ada di daerah Denpasar Gak usah lama-lama, kita langsung cobain aja Yuk! Waktu bikin playlist kulinar legendaris Bali ini Aku mulai kepikiran Kenapa aku gak coba untuk cari tau Tempat makan mana sih yang paling jadul di daerah Denpasar Dan mulailah aku searching dan cari-cari di Google Tapi gak nemu Akhirnya dapet ide untuk nyobain main Ke daerah yang tempo dulu banget Mana lagi kalau bukan di Jalan Gajah Mada Dan aku baru inget kalau pas lewat sini sering lihat restoran yang agak aneh gitu Karena tulisan papa namanya yang udah jadul banget Dan posisi gedungnya udah kalah tinggi sama jalan Ini nih nama restorannya Atombari Kalau kalian dari arah Jalan Imam Bonjol Bangunan 4 lantai ini lokasinya ada sebelum jembatan Dan persis diseberang pintu masuk Pasar Seni Pumbasari Dari depan aja kalian bisa lihat Di sepanduknya ada tulisan Since 1940 Kokil Berarti tahun ini udah genap 78 tahun restoran ini berdiri ya Dan pas masuk ke dalam restorannya Kalian bakal ngerasain suasana yang beda banget Mejanya berbentuk lingkaran Dan kursinya kayak kursi hajatan Mungkin dulu tempat ini sering dipergunakan untuk acara pernikahan dan lain-lain ya Dan di deket pintu ada beberapa barang koleksi dan peninggalan zaman dulu Yang disimpan dan kondisinya masih baik Coba perhatikan sepatu keramik yang kecil ini Kata ownernya dulu sepatu ini dipakai oleh salah satu anggota keluarga mereka coba Padahal itu ukurannya kecil banget Paling panjangnya gak sampai 15 cm coba Kok kakinya bisa masuk ya Selain itu di bagian dindingnya juga ada banyak foto-foto restoran ini Dari masa ke masa Tuh ada yang dari tahun 60, 70, 80 Dan banyak barang antik juga seperti jam ini Yang katanya udah ada dari zaman Belanda Tapi by the way Kok gak ada foto yang dari tahun 1940 ya Disini aku juga dikasih liat buku menu mereka yang udah gak dipakai lagi sekarang Di dalamnya ada 3 bahasa Bahasa Mandarin, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia Coba liat tuh nomor telepon rumahnya masih 4 digit Menurut kalian kira-kira ini tahun berapa coba Dateng kesini tuh serasa kayak masuk ke mesin waktu tau gak Kayak bisa flashback ke masa lalu gitu Tapi by the way jangan lupa ini bukan museum ya Tapi restoran Jadi tetep fokus Misi kita kesini untuk mereview makanan mereka Disini aku pesen 2 menu Yang pertama ada mie goreng ayam dan bistik ayam Kita langsung pulik isinya apa aja Yuk Untuk mie goreng ayam Isinya simpel banget Ada mie goreng Potongan ayam Telur Dan sayurnya ada sawi hijau Sedangkan untuk bistik ayam Ada ayam goreng tepung Kentang goreng Tomat Mentimun Dan terakhir disiram sama saus bistik Makan Teksturnya Mie nya tuh gak terlalu kenyal ya Mie nya juga bukan mie gepeng yang besar-besar itu Tapi mie nya tuh lebih kecil Rasanya sih gak terlalu gurih banget ya Jadi kayaknya ini mecinya dikit ya Kayaknya sih Ih jatuh Kalian masih inget Ada 3 lampion yang digantung di depan pintu masuk tadi kan Tiba-tiba ada angin kenceng banget Terus lampion yang di tengah jatuh Pertanda apa ya Nih aku coba lagi ya Gak terlalu gurih Jadi kayaknya Pakai mie cinnya tuh gak terlalu banyak ya Kurang gurih dikit lagi Generasi mie cin Itu mantep sih Cuman ini udah oke Teksturnya aku suka Ukuran mie nya yang kecil-kecil itu Enak gitu Jadi kayak di mulut itu gak terlalu penuh Aku mau cobain kuahnya dulu deh Rasanya yang paling kerasa sih menurut aku rasa jahenya ya Jahenya nendang banget sih Baru makan sedikit aja udah Nomor 1 yang paling kerasa jahenya Ini ada potongan garlicnya Di atasnya ini putih-putih kecil-kecil ini Kayak garlic yang dicop Cukup banyak Dan rasa garlicnya juga kerasa banget Ayamnya itu Divilei tipis-tipis gitu Terus kemudian dibalurin sama tepung Kemudian digoreng Dan disiram sama Kuah bistik ya Ini jahenya sih yang paling nendanginmu tau Kalau kalian pesen bakminya Cantung bistik ayamnya itu porsinya banyak banget Jadi bisa kalian pesen satu Itu bisa untuk dua orang Oh iya Di bistik ayamnya itu juga ada kentang goreng Kentang gorengnya itu jadi kayak agak lemes Karena ini bukan french fries ya Jadi ini bener-bener kentang asli yang digoreng French fries kan kentang olahan yang udah dicampur Sama berbagai bumbu dan tepung ya Tapi ini kentang asli Jadi lemes dia bentuknya Nah ini kentang gorengnya aku suka Mantep banget nih Makan Enak banget Cuman rasa jahenya itu Agak sedikit over ya Tapi masih oke sih Recommended banget sih Kalau yang bistik ayam ini menurut aku recommended banget sih Jadi wajib banget buat kalian cobain Kalau kalian mampir ke sini Oh iya Kalau kalian pesen bistik ayamnya itu Dikasih timun sama tomat yang porsinya banyak banget Timunnya tuh gede-gede kayak gini loh Ini gede banget Jadi kayak meledak di mulut Meledak di mulut Seger Seperti biasa di video kuliner legendaris Bali Aku pasti review dua tempat makan ya Dan ini gak cuman satu aja Dan sekarang ini kalian bisa lihat di belakang aku itu Sekarang lagi ada di pantai seminyal Sekarang ini sudah ada di pantai Kira-kira makan apa ya Katanya sih disini ada makanan yang terkenal banget temen-temen Dan katanya sih banyak artis yang udah pernah makan disitu Nah itu loh Namanya bakso gerobak biru 66 caksu jadi Kita cobain makan bakso itu Let's go Sekarang ini aku ada di pantai seminyak Lokasi bakso nya itu ada di depan pintu masuk Dari penampakan gerobaknya sih Persis kayak gerobak bakso abang-abang yang ada dimana-mana Sekilas gak ada bedanya Dan ternyata di daerah situ Yang jual bakso juga banyak Penasaran apa sih yang bikin bakso ini istimewa? Yuk makan Aku pesan bakso campur komplit Disini ada 4 bakso halus Satu bakso kasar yang ukurannya lebih besar Toge, mie kuning, bihun, tahu bakso, dan pangsit goreng Makan Ini bakso biasa sih temen-temen Kayak kita beli di abang-abang itu Aku gak ngerasain ada sesuatu yang spesial atau gimana Gak ada sih ini cuman bakso Bakso biasa aja yang kita biasa beli di abang-abang Cuman dia kan lokasinya jualnya strategis ya Karena jualnya di pantai seminyak Jadi banyak turis, banyak wisatawan yang makan disini gitu Aku gak tahu kenapa bakso ini bisa terkenal dibanding baso-baso yang lain Karena disekitaran sini juga banyak banget yang jual bakso temen-temen Aku gak tahu bedanya apa Tapi kalau bakso yang ini sih so far aku makan bakso halusnya itu Persis kayak kita makan bakso yang di abang-abang biasanya itu sih Bukan gak enak ya Bukan gak enak Cuman gak ada yang spesial sih Biasa aja gitu Kita kasih cabai deh Coba yuk Masih cabai, dikit Masih kecap dikit Pangside goreng Ya pangsit goreng Ya pangsit goreng Ini mungkin gimana Gak ada isinya ya Ini pangsit gorengnya bener-beneran cuman kulit pangsit aja Jadi biasanya kan kadang di tengah Kalau pangsit goreng yang bentuknya kembang Atau yang bentuknya lojong Itu biasanya ada isinya Tapi ini gak ada isinya Jauh lebih enak kalau dikasih cabai sama kecap Dan mereka ini bukanya katanya sih dari jam 2 Dari jam 2 sampe jam 6 sore ya Jadi cuman 4 jam aja Jadi kalian kalau mau nyoba disini Harus pas waktunya Karena bukanya cuman sebentar banget loh Dan kayaknya kalian kalau duduk disini tuh Harus beli minum temen-temen Karena ini kan mejanya bukan mejanya dari bakso itu di belakang Jadi kalian harus pesen minum juga Dan nanti pesen minumnya itu dari yang punya meja ini Jadi ada Fanta, ada Aqua Oke guys segitu dulu untuk kuliner legendaris part 5 ini Udah lama aku gak ke pantai Mungkin temen-temen yang dari luar Bali Mungkin kayak ngerasa Enak ya tinggal di Bali bisa tiap hari ke pantai gitu kan Kayak gini Nah tuh Tapi jujur aku tuh ke pantai sebulan sekali aja Belum tentu loh temen-temen Jarang lah ke pantai Masih tiap hari ke pantai Kerja kali Mungkin segitu dulu untuk video kali ini Thank you banget buat temen-temen yang udah nonton video ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay Atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Nyalain juga loncengnya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga Instagram aku di Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye-bye Kalau kalian main ke daerah Gajah Mada Di sini itu kan ada tukat Badung ya Tukat apa sih nih? Sungai Badung ya? Kalau nggak salah Nah sungainya itu lagi direnovasi sama pemerintah Denpasar Dan sekarang itu hasilnya bagus banget Teman-teman kalian bisa lihat di belakang aku tuh Sungainya rapi Jadi di sebelah kanan kirinya itu Ada jalan kakinya Sekarang ini aku sudah ada di Pura Pura apa ini namanya? Sekarang ini aku sudah ada di depan Pura Desa Lanpuseh Di sebelahnya tukat Badung yang tadi Dan katanya sih ini dulu tahun 1940 Waktu restoran Atom barunya tuh waktu pertama kali buka Lokasinya tuh di sini sebelum Pura ini Katanya sih aku juga nggak tau ya Kata ownernya tadi seperti itu Tahun 1960 restorannya tuh baru pindah ke daerah situ Ke lokasi yang sekarang Dan dari 1960 sampai sekarang Lokasinya masih nggak berubah Jadi tetap di situ Jadi sebenarnya restorannya tuh udah ada Dari tahun 1940 Tapi kalau bangunannya yang di situ Itu dari tahun 1960 Katanya sih seperti itu